Hakim Sidang Peninjauan Kembali, PK, terpidana kasus Vina Cirebon menangis hingga meminta maaf di persidangan yang digelar di lokasi kejadian Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Jumat 27 September 2024. Tangisan hakim itu dianggap oleh sebagian orang sebagai angin segar bagi para terpidana. Bahkan Jaksa Penutut Umum, JPU, diminta untuk tidak malu mengakui jika ada kekeliruan di masa lalu. Dalam sidang tersebut, momen emosional terjadi ketika Rizka Yunia, salah satu anggota majelis hakim, tidak dapat menahan air mata saat meninjau lokasi yang menjadi titik krusial dalam kasus ini. Pantauan di lokasi menunjukkan bahwa Rizka, meskipun mengenakan masker, kacamata, dan kerudung hitam, tetap terlihat jelas menangis. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim, Arief Ferdian, hendak menutup sidang. Kita baca Al-Fatihah untuk Al-Marhum Eki dan Al-Marhumah Fina, kita baca bersama-sama, ucap Rizka sambil terisak. Rizka juga menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran mereka dalam sidang ini bukanlah kebetulan. Ini kan kejadian 2016 lalu ya, bagaimanapun di sini ada cerita. Kita tidak tahu benar atau tidak secara logika, tetapi pasti ke sini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini. Pasti beliau, Eki dan Fina, juga ada di sini, ungkapnya dengan penuh haru. Pengacara tujuh terpidana Oto Hasibuan mengatakan, tangisan Hakim itu menandakan bahwa dirinya merasa tersentuh. Akhir dari pemeriksaan, Hakimnya menangis. Hakim itu mengajak kita berdoa bersama. Saya melihat Hakim betul-betul tersentuh, kata Oto Hasibuan dikutip dari Nusantara TV, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Menurut pandangan Oto sebagai pengacara para terpidana, ia menilai kalau Hakim sebenarnya tahu kalau para terpidana ini tidak bersalah. Pikiran saya majelis Hakim tahu mereka ini tidak bersalah, sampai menitikan air mata, kata Oto Hasibuan. Sementara itu, pakar hukum pidana UI, Ahiyar Salmi mengtakan, ada beberapa faktor yang membuat Hakim menangis. Menangis karena mengingat karena meninggalnya Vina dan Ekikah, atau menangis teringat cerita saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon menceritakan ketika dia disiksa sehingga memberikan keterangan seperti itu, tutur. Atau bisa juga menangis karena mengingat para terpidana sudah 8 tahun di penjara karena kasus ini. Apakah menangis karena itu, atau mungkin faktor yang lain. Pasti orang menangis itu sedih, terharu, jarang orang menangis karena senang, kata dia. Namun yang menjadi sorotan Ahiyar yakni bagaimana sikap JPU setelah melihat hal itu. Sebab dalam sidang di lokasi itu, JPU juga ikut hadir dan menyaksikan keterangan para saksi. Bagaimana JPU menafsirkan ibu menangis tadi? Apakah JPU akan bersikukuh mempertahankan yang lama atau mereka akan berubah, kata dia. Bahkan menurut Ahiyar Salmi, seharusnya JPU tidak malu untuk mengakui kesalahan di tahun 2016 lalu. Itu kembali lagi semestinya kalau Jaksa melihat dengan mata kepala dan yakin keterangan selama ini dalam persidangan, tidak ada perlu malu mengakui ada kekeliruan di masa lalu, tandasnya. Bukan cuma menangis, Hakim di sidang PK juga menyampaikan permohonan maaf dengan suara bergetar. Ini kan kejadian 2016 lalu ya, bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak secara logika atau tidak, tapi masih di sini, karena... Jadi, 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 report di sini itu dikonsok. Pasti, juga, juga ada di sini. Setikanya kita bersama-sama lang baca Al-Fatihah. Ibu yang mencapai ini, silahkan. Kita al-mati aja, Masa-Masa. Kita... Salah satu hakim sidang PK terpidana kasus FINA menangis hingga meminta maaf. Hal itu terjadi di persidangan yang digelar di lokasi kejadian Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, pada Jumat 27 September 2024. Rizka Yunia tidak dapat menahan air mata saat meninjau lokasi yang menjadi titik krusial dalam kasus ini. Ia bahkan sempat menyeka air matanya dengan tisu saat Ketua Majelis Hakim, Ari Ferdian, hendak menutup sidang. Rizka juga menyampaikan keyakinannya bahwa kehadiran mereka dalam sidang ini bukanlah kebetulan.